assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau unboxing ya HP yang aku beli di Shopee ini aku belinya di Shopee tapi enggak tahu kenapa apa sih bungkusnya dari topet ya mungkin yang penjualan juga punya toko ditopet ya teman-teman nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi box ya ini aku mau unboxing dulu jadi ini adalah HP Samsung M32 aku beli di RAM 6GB sama storage internalnya tuh yang 128 GB ya teman-teman dan ini lanjut aku mau unboxing jadi menurut aku ini packagingnya itu standart ya terdus gitu aja dan bubble wrapnya ini cuman satu lapis gitu aja tapi alhamdulillahnya waktu aku buka kondisi HPnya itu aman sentosa teman-teman ini sebelumnya aku juga lihat review-review yang beli di Shopee ya teman-teman jadi enggak asal beli gitu dan alhamdulillah penilaiannya itu rata-rata itu 4,9 teman-teman jadi aman insyaallah aman ya dan juga banyak yang beli ini aku kasih tahu ya ini aku beli yang memori RAMnya 6GB dan storage internanya 128GB lanjut dan ini ini juga ada nota pembeliannya ini tuh harganya Rp2.475.000 teman-teman dan juga nanti kita bakalan dikenain biaya sebesar Rp40.000 untuk proteksi gadgetnya jadi kayak masa garansinya gitu ya teman-teman selama satu tahun jadi kalau satu tahun sampai tahun depan sampai tahun 2023an gitu dan ini lanjut aku mau buka plastiknya jadi ini itu aku udah lama banget ya enggak pakai Samsung ini baru kali ini lagi aku beli HP Samsung ini termasuk dengan harga yang jangkau tapi menurut aku ini kualitasnya bagus ya teman-teman di sekelas HP Samsung karena udah banyak juga yang review in ya youtuber-youtuber yang khusus review gadget gadget kayak gitu terus ini yang pertama yang bakalan aku buka ini ada buku manual seperti biasa sama buku garansinya ya ya seperti inilah ya teman-teman sama seperti HP HP yang lainnya ada buku manual sama ada buku garansinya seperti ini terus lanjut ini juga ada IMEI nya ya udah ini lanjut lagi inilah HP Samsung Galaxy M32 nya aku pilih yang warna biru karena memang suka aja sama warna biru kalau warna putih takutnya nanti kayak gampang kotor gitu ya ada tiga pilihan warna teman-teman nanti bisa cek sendiri di link yang aku cantumin di deskripsi box ini juga ada charging bricknya dari Samsung seperti ini teman-teman terus ini juga ada kabel USB type-c seperti ini dan juga ini ada SIM ejector nya ya teman-teman disini jangan berharap dapat casing sama tempered glass glass karena memang nggak ada ya teman-teman biasanya kan adanya tuh di HP Xiaomi dan yang lainnya ya kalau disini bener-bener nggak ada casingnya jadi casingnya ini aku bener-bener beli sendiri ya dan aku belinya juga di luar negeri lewat di Shopee juga harganya juga murah cuman nanti nyampainya itu lama ya sekitar satu mingguan gitu lebih ini oke lanjut aku mau buka plastik yang bagian luar yang di bagian belakang ini ada empat lensa ya teman-teman dan satu flash yang lensa utama ini 64 megapiksel lensa ultrawidenya itu 8 megapiksel terus lensa makro sama lensa sensor kedalaman itu sama-sama 2 megapiksel dan ini juga CD jarinya ada di sebelah di samping gini ya dan lagi juga bagian lensa depan ini kameranya itu 25 megapiksel teman-teman itu dari M32 ini yaitu One UI 3.1 basis Android 11 tapi pas kita baru nyalain HPnya nanti kita bakalan disuruh untuk upgrade ke basis Android yang 12 teman-teman jadi udah yang paling terbaru ya tadi dari awal aku sudah cerita ya teman-teman kalau aku tuh beli memori internal yang 128 GB nah nanti ini itu kapasitasnya itu bisa diperluas ya teman-teman sampai maksimal itu satu terabyte melalui micro SD jadi Samsung M3 ini M32 ini ada tambahan dua untuk SIM SIM card sama satu micro SD nya jadi ngebatu banget ya kalau semisal memori yang kita pakai itu masih kurang tapi menurut aku dengan memori internal 128 GB ini udah bikin bikin gampang buka tutup aplikasi itu bakal lebih nyaman dan terus nyimpen-nyimpen data kayak foto video kalau menurut aku sih cukup ya teman-teman kalau ukuran 128 GB Samsung M32 ini layarnya itu udah super AMOLED ya teman-teman dan full HD plus jadi bener-bener layarnya itu jelas dan jernih dan bagus ya kalau se-apa sekelas harga 2 jutaan apalagi dengan merek dari Samsung aduh itu udah menurut aku udah bagus ya walaupun kalau untuk spek di games aku enggak begitu terlalu bisa ngejelasin ya karena ini juga HP nya enggak dipakai buat main games teman-teman jadi dipakai untuk kegiatan sehari-hari aja gitu ya dan ini dia layar utama pas baru pertama kali aktifin bener-bener bagus ya menurut aku dan jernih gitu dan juga gampang untuk geser-geser di aplikasinya untuk layarnya ini sebesar 6,4 inch dan juga sudah didukung dengan NFC ya dan ini aku bakal mau buka untuk kameranya ya teman-teman jadi ini untuk coba fotonya seperti ini ini kelihatan ya kalau hasilnya tuh jelas dan jernih gitu dan untuk potretnya tuh seperti ini teman-teman nanti di akhir video aku bakalan bikin untuk hasil video ya pakai kamera depan dan kamera belakang itu kayak gimana tanpa aku kasih filter sama sekali dan ini hasilnya kalau pakai kamera depan ya cuman kalau pakai kamera depan itu enggak ada stabilizer nya jadi kayak sedikit goyang-goyang gitu tapi menurut aku udah lumayan banget sih ya udah bagus ini panas banget aku di bawah sinar matahari di bawah sinar matahari ini sekitar jam berapa ya jam 10-an dan hasilnya seperti ini kalau di outdoor ya teman-teman ini aku pakai kamera depan buat aku udah lumayan banget ya ini tanpa efek sama sekali beberapa tanpa efek jadi pure bener-bener hasil dari kameranya kamera belakang kamera utama Samsung Galaxy M32 teman-teman agak stabil ya dan ini warna hijau dari daun-daun ini natural ya di kamera belakang Samsung Galaxy M32 ini sudah dibekali poise ya tahan guncangan jadi agak stabil coba kita buat jalan cepat ya cocok untuk kalian teman-teman yang suka nge-vlog pakai kamera di Samsung Galaxy M32 juga